Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di web penerimaan peserta dinding SMA 1 Cimarga tahun pelajaran 2020-2021 Ini adalah tampilan web untuk pendaftaran peserta dinding baru Seperti ini ya Bapak Ibu Nah, mungkin gak usah bertele-tele Pasti pada bertanya gimana caranya supaya daftar Caranya gampang Bapak Ibu Cara yang pertama Bapak Ibu harus punya akun email Kalau gak punya akun email, Bapak Ibu bisa langsung buat di Gmail Nanti ketik di internet, di Google ya Gmail Klik ini, Gmail by Google Nanti dia akan masuk tampilan untuk membuat akun email Kalau sudah, sudah ada email kita langsung registrasi Tapi sebelum ke sini Bapak Ibu nanti untuk memahami Ada 4 jalur di sini Bapak Ibu harus mengerti Saya itu, anak saya masuknya jalur yang mana nih Donasi, afirmasi, apa yang dua ini di bawah Nah, untuk ke sana Bapak Ibu harus men-download Buku petunjuk PPDB SMA 1 Cimarga Ingat ya Bapak Ibu Nah, kalau sudah download silahkan dibaca Nanti kalau sudah paham Langsung registrasi Klik registrasi Oke, sudah terbuka untuk registrasi Di sini ada kolom yang harus diisi Bapak Ibu Nama depan, nama belakang Buat pasport, ulangi pasport sama email aktif Nah, ini nih Email aktif Kalau sudah terbuka Bapak Ibu langsung masukkan nama anak Bapak Ibu sebagai peserta diri baru Saya disini contohkan namanya misalnya Kumala Kalau dia punya nama belakang tulis di sini Kalau tidak ada lewat saja Saya akan kasih yang belakang misalnya Sari Jadi namanya Kumala Sari Passportnya saya contohkan 1234 Nah, 1234 Emailnya ini yang gampang KumalaSari at gmail.com Ini cuma contoh ya Bapak Ibu sekali lagi Oke, daftar Nah, kalau sudah kembali ke halaman ini nih Berarti ini sudah siap untuk login kembali Di sini ada perintah, petunjuk, silahkan login Berarti Bapak Ibu untuk masuk ke pendaftar harus login kembali Klik login Jadi masukkan email yang tadi Bapak Ibu sudah input Kumala Sari ya Kalau tadi saya Passportnya jangan lupa 1234 Login Oke, ini sudah masuk ke halaman kedua pendaftaran Di sini ada beberapa informasi yang harus jeli untuk diamati Yang pertama di sini ada profil sama logout Kalau klik logout berarti keluar Kalau profil klik Di sini ada biodata peserta didik Nah, di sini masih kosong sebelum dipilih jalurnya apa Daftaran juga selesai Jadi kita kembali ke halaman kedua tadi Klik-klik Hai Kumala Namanya kan Kumala Oke, baik Sesuai tadi petunjuk buku PPDB Ada 4 jalur Bapak Ibu silahkan pilih Di sini saya akan mencontohkan untuk bagaimana caranya daftar jalur jonasi Untuk 3 jalur ini Tidak Hampir sama Tidak berbeda jauh ya Nah, hal-hal yang harus diperhatikan di sini Bapak Ibu harus menyiapkan scan Scan KK ya Harus dalam bentuk format PDF Ukurannya tidak lebih dari 500 KB Begitu juga untuk afirmasi di sini ada bisa dibaca Bapak Ibu Oke, sekarang kita langsung saja Untuk daftar jalur jonasi Klik jalur jonasi Nah, ini adalah formula atau form pendaftaran untuk masuk jalur jonasi Jadi, langsung masukkan nama data anak Bapak Ibu Di sini tadi namanya Kumala Ini SN-nya Sorry, namanya tadi Kumala Sari Ini SN-nya saya contohkan ini Nick-nya ini Cuman contoh sekali lagi ya Akhirnya misalnya 05 05 2007 Berarti SMP 1 Cimarga Karena yang paling dekat dari SMA 1 Cimarga adalah SMP 1 Cimarga Tahun lulus 2020 Tahun lulus 2020 Tahun lulus 2020 Tahun lulus sekarang mungkin 13 ya 0-0 Nama ayahnya misalnya topan Pekerjaannya PNS Nama Ibu misalnya Pusnawati Pekerjaannya Tidak bekerja Tidak bekerja Pertama Ibu aja Oke, pilih provinsinya Banten Bupatannya Lebak Nah, kecamatannya sudah jelas kalau jonasi itu antara tiga Bojomanik, Cimargan, dan Widamar Karena dia tinggal di Cimarga berarti dia kecamatannya Cimarga Nah, desanya desa apa Bapak Ibu? Di sini tadi kan cuman Cimarga Kampungnya misalnya di sini saya contohkan Lebakwaru Ini paling dekat Otomatis akan keluar jarak rumah ke sekolah Dengan skor dan juga nomor pendata Di sini Bapak Ibu Kalau ini sudah terisi semua Formnya Bapak Ibu lanjut ke langkah upload scan kartu keluarga Cari tadi kartu keluarga dimana Bapak Ibu simpan misalnya ya Saya akan contohkan aja di sini misalnya Ini saya contohkan Namanya scan KK Sorry Nah, ini scan KK Satu lagi saya akan cari contohkan tadi Nah, ini Scan SKL Oke, scannya sudah Diganti namanya ya Bapak Ibu Jangan lupa ya Nah, kalau sudah di upload Si kartu KK dan juga SKL-nya Bapak Ibu Langsung Bapak Ibu klik submit Nah, ini berarti Ustadzidik sudah terdaftar sebagai calon siswa baru Oke, langsung simpan atau cetak Oke Nah, akan di Akan ditampilkan halaman seperti ini nanti kalau di laptop ya Atau di warnet itu Nah, ini adalah form pendaptaran yang akan dicetak di sekolah nanti sebagai bukti Bahwa saat pengumuman sudah diterima sebagai peserta didik baru tahun 2020-2021 Nah, ini Bapak Ibu jangan sampai hilang Kalau bisa Bapak Ibu laminating Simpan baik-baik Jangan sampai lecek Jangan sampai Pusak ya Nanti Bapak Ibu silahkan print Print-nya sesuai dengan pindah disini Ya, kalau misalnya yang mau nanti di print-nya nanti Silahkan di save dalam bentuk PDF Jadi save as PDF Klik save Simpan di tempat dimana Bapak Ibu bisa menyimpan file Dan buat namanya formatnya ppdb kumalasari Jonasi Sesuai dengan jalur dataran Kalau sudah simpan Oke, ini sudah Kembali ke halaman utama dengan Caranya adalah dengan klik di bagian atas Di tab ini Hapus jonasinya Enter Nah, ini Ada Kembali ke halaman kedua tadi Terima kasih telah mendatar Artinya anak Bapak Ibu sudah terdaftar di SMA 1 Cimarga Sebagai talon beserta didik Jangan lukur Bapak Ibu Nah, untuk melihat Jumlah pendaftar yang masuk pada jualan jurnasi Bapak Ibu bisa klik list pendaftar Oh, ini Ini anak Bapak Ibu baru Pertama nih Ini kan cuma contoh ya Oke, sampai situ mungkin Bapak Ibu Untuk informasi bagaimana Cara mendatar sebagai peserta didik baru di SMA Negeri 1 Cimarga Sebagai saran Saat mendatar nanti Diusahakan jangan menggunakan handphone Kalau bisa pergi ke warnet Atau menggunakan laptop Itu lebih baik Ya Terima kasih Begitu dari saya Kita logot dulu Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati